Tuhan bersamamu dan bersawaromu, inilah indir suci menurut Matius, lihuriakanlah Tuhan. Pada waktu menutus wujud-wujudnya, Yesus berkata, Mas padalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majlis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan dikirim ke pemuka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak terkenal awal. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan roh bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberotak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak-Ibu saudara-saudari, terhadap yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita perlu memaknai arti dari ucapan ini. Kedalam tanganmu Tuhan kuserahkannya waktu. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu dia mau menyerahkan nyamanya kepada Bapak. Ini juga adalah ucapan yang disampaikan oleh satu Stefanus Martir dalam bacaan hari ini, Martir yang tidak beri hati. Ketika ucapan ini dimaknai untuk kita yang tidak hendak mati, apa artinya? Kita hidup karena nyawa. Dan kalau tidak bisa menghidup nafas, berarti nyawa kita mati. Setiap orang menghidup udara untuk bernafas. Tapi apakah orang percaya bahwa setiap dia menghidup udara, dia sedang menghidup roh Tuhan? Nah inilah dia, susah. Kita semua agama apapun, hidup dari udara yang salah. Tapi bagaimana mengubah udara itu menjadi roh? Itulah spiritualitas. Dan itu hidup di iman. Setiap orang biasa menghidup nafas. Tapi tidak setiap orang menyadari kalau kita sedang dihidupkan oleh roh Tuhan. Maka memiliki iman itu bermaksud supaya kita menyadari bahwa nafas yang kita hidup itu anugerah Tuhan. Dan itu berarti hidup kita itu anugerah Tuhan. Seringkali orang salah paham dan salah mengerti tentang artinya roh Tuhan. Ternyata kalau kita percaya betul, roh Tuhan ini mampu mengalahkan roh apa saja. Kita hidup di dunia dengan banyak jenis roh. Ada roh baik, ada roh jahat. Dan kita tidak bisa melihat itu. Kadang-kadang ketika roh itu baik, itu tidak masalah untuk kita. Tapi ketika roh itu jahat, itu yang jadi masalah. Karena kita tidak tahu bahwa ketika kita sedang menjeluk nafas, isinya roh baik-baik saja. Kadang-kadang kita merasa masuk angin, tapi ada yang mengatakan itu bukan sembarang angin. Bagaimana mengubah angin itu yang jahat menjadi baik? Itulah butuh kekuatan roh kudus. Makanya kita itu perlu menjibai diri dengan kekuatan roh. Roh itu mampu mengalahkan apapun bentuk kekuatan jahat yang masuk ke dalam diri kita. Bahkan dalam indir kita menemukan, Yesus bilang, kamu itu akan dihadapkan kepada pemukaan sama. Kamu akan dipersoalkan, kamu akan disiksa. Tapi pakelah kesempatan itu untuk bersaksi bahwa kamu punya Tuhan. Dan roh kudus itu diberikan Tuhan kepada kita untuk mampu bersaksi. Nah roh kudus itulah yang menguatkan Stephanus untuk berani bersaksi. Dan berani mati demi iman. Tadi untuk yang ikuti saya di gereja, bahkan saya mengatakan roh kudus membantu kita untuk membuat kehidupan kita tampak lebih asik dari biasanya. Kenapa saya selalu bercerita, kemanapun saya pergi, apalagi kalau sudah pakai jubah, pasti punya daya pilihan dan daya tarik tersendiri untuk mereka yang bahkan Tuhan-Tuhan Katolik. Hanya orang Katolik mungkin tidak merenekkan. Tapi kalau orang keluar Katolik, itu kalau mereka melihat saya pakai jubah, itu ada sesuatu yang lain yang mereka lihat yang tidak biasa dan mereka tidak bisa temukan di orang-orang lain. Seringkali saya memakai contoh, misalnya ketika saya mengadakan upah di jalan-jalan di jubah, entah karena apa dia merasa nyaman dan dia berjalan sambil menopang. Kan ada sesuatu, ada kekuatan. Jadi kita semua punya roh kudus karena kita dibaptis dalam roh, kita terima sakramen juga dalam roh, dan jangan lupa Natal itu perayaan rohani. Kenapa sebenarnya saya tidak suka kalau umat itu menyiapkannya dunia lebih beriak dan lebih heboh daripada yang rohani. Kita boleh kerja sampai tidur, tidak. Tidur malam hanya kena lalu bekerja. Tapi kalau kita tidak ada koreksi dan pengakuan dosa, percuma. Kalau kuat tenaga sampai di mana? Bekerja. Sementara ini, perayaan rohani, yang kalau kita mau jujur, coba tanya kepada Tuhan, yang Tuhan buku sebenarnya apa? Kegambar lapan persiapan kita, itu cuma hati yang terarah kepada Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Maka, Bapak Ibu, ada tampak yang berbeda antara orang yang merayakan hari raya dengan hati, dan orang yang merayakan hari raya dengan fisik. Orang yang merayakan hari raya dengan hati, setelah hari raya dia tampak segar dan ceria. Tapi orang yang merayakan hari raya dengan kekuatan fisik, setelah hari raya dia tepar. Bapak Ibu, mungkin, bukan untuk membagiakan diri, lihat saja, kesibukan-kesibukan saya jalan kau jauh, dan setengah mati, setengah mati semua. Tapi tetap tampak segar dan ceria, kenapa? Bukan tentang aku, tapi roh yang bekerja di dalam. Dan kalau roh kudus bekerja di dalam diri kita, kita tidak takut menghadapi siapapun. Dan kita tidak takut, bahkan dalam keadaan kepepet bagaimanapun, kita selalu siap. Nah itulah yang kemudian, ketika dalam kepepet, orang bilang, Romo nanti jadi pembicara di sini, Romo nanti beri rekoleksi. Dalam keadaan lelah, saya tidak menolak. Karena apa? Saya tahu, bukan saya, tapi roh Tuhan yang akan bekerja di dalam diri saya. Jadi, roh kudus itu penting, dan kita bicara ke dalam tanganmu Tuhan, kuselahkan yang roh kudus. Artinya, kita membiarkan nafas yang kita hidup, dalam jibaan roh kudus. Jadi, kita sangat beruntung, karena di dunia ini, orang beriman dan orang beragama yang punya roh kudus, cuma kita. Teman-teman lain ada roh, tapi bukan roh kudus. Kita saja yang dianugerahkan roh. Khusus lagi di Pentecostal, kita dikasih. Dan ada seberan yang krisma. Dan, roh kudus itu bekerja tanpa henti. Apalagi ketika kita lelah dan tak berdaya. Nah, coba membayangkan, mereka yang sudah terima minyak suci itu rasanya kelima. Ya, kemarin bagiannya. Itu kan cuma minyak. Tapi, apa yang membuat kita lega dan kuat? Roh di dalam minyak. Karena itu kan simbol roh kudus. Dan roh itu kita sudah terima waktu kita wakti, sedikit berhati roh itu juga bun-bun. Waktu krisma, didahi. Waktu minyak suci, lengkap. Dahi, telapak tangan, telapak kaki. Arti apa? Dalam ketat berdayaan manusia di kita, biarkan kekuatan Tuhan bekerja. Dan, Yesus kini bisa jadi manusia karena roh. Roh yang mengandungi Maria, maka membentuk manusia. Sampai sudah serius saya bilang, Bapak Ibu, kita punya orang tua dan kita jadi orang tua. Kita jadi anak pun karena roh. Tidak ada orang tua yang melakukan hubungan tanpa bernafas, kan? Tapi, nafas itu yang memberikan kehidupan. Dan, kalau kita jadi janin, kalau tidak ada nafas, kan mati. Itulah roh yang kita bahasakan dengan anak itu buat cinta. Karena yang paling penting dari cinta itu perasaan. Rasa menyayangi. Jadi, itu spirit atau roh. Maka, marilah kita selalu menyadari bahwa perayaan apapun dalam gereja adalah penganugerahan roh. Maka, tema hari raya atas itu baik sekali menurut saya. Mari, mencintai kekudusan. berusaha untuk kudus. Mungkin contoh terakhir saya bisa katakan begini. kenapa ada orang yang rela cepat-cepat dan rela meninggalkan kesibukan di rumah karena dia sudah merasa nyantol dan nyetel dengan nisah harian. Kenapa? itulah contoh hidup yang dituntun roh. kalau roh sudah menggerakkan kita, kita tidak lagi berpikir uterologi. Kita akan tetap berkorban dan pergi. Maka, maka kepada kumat lingkungan santu Yohanes, saya mengajak hiduplah dalam roh dan melayanilah karena gerakan roh. Di gereja yang saya bilang, beda antara penugasan dan pelayanan. kalau penugasan, kita bekerja karena tugas. Misalnya tugas hari raya, kita kerja. Kalau tidak, belum tentu. Kita mau melayani. Tapi kalau pelayanan, tanpa ditugaskan pun, ia tetap mau melayani. Ada orang yang rumuh. Nanti saya jadi lektor. Itu pelayanan. Bukan karena ditugaskan, dia mau melayani. Tapi karena dia ingin. Jadi itulah contoh kalau roh bekerja yang tidak mungkin jadi mungkin. Sama juga dengan hidup rumah tanda dan hidup di rumah seperti ini. Kenapa perlu pembergantan rumah? Karena kita perlu spirit roh untuk menjiwai rumah. Supaya rumah kita dijiwai oleh Tuhan menanti segala macam untuk roh jahat yang ada di sekitar kita. Roh kegelapan yang ada di sekitar kita. Karena rumah kita ini terbuka. Roh apa saja bisa masuk. Tapi kalau kita sudah punya roh kudus, mau roh apa sedaya datang, roh kudus yang akan mengalahkan. Sama dengan hidup rumah tanda. Kenapa perlu sakram yang pergantan? Karena memberikan spirit atau roh kepada Pak Sutri. Itulah sakramen pergantan. Memberikan roh. Kita jadi imam harus diberikan roh lewat tabisan. Tidak bisa saya merayakan begini kalau tidak ada roh tabisannya dianugerahkan. Sama juga. Kami melepaskan dosa Bapak Ibu, kalau tidak ada roh tabisan, juga tidak bisa. Jadi semua karya roh. Maka dari itu barulah kita hidup seperti orang beriman katolik dengan mengandalkan dan membanggakan roh kudus itu selalu bekerja di dalam diri kita. Badan kita boleh lemah dan rapuh. Mungkin tampak tidak kuat dan tidak katos seperti paman bagi. Tapi kalau roh bekerja di dalam kita, biar kecil tapi ngeringan gitu. Tapi percuma juga badan katos dan besar kalau tidak ada roh atau jiwa. Badan kan pakai tenaga dalam dan di jauhnya yang bagian besar bisa terlembang kalau punya kekuatan spiritual. Dan kita, kalau mau bisa mengenaluki dan menjilai orang, harus kerjakan roh. Kenapa? Para deman selalu saya ajak ikut bisa jaga durwani karena kita memimpin umat. Umat itu kalau dipimpin oleh roh, pasti lebih mudah daripada kita pimpin dengan kekuatan manusia ini. Kita mohon agar roh kudus memberkati rumah ini juga ibu, si, bis, keluarga dan juga keluarga-keluarga kita. Dan semoga roh yang menjilai santu Stefanus menjilai kita dan terutama roh yang membuat Yesus lahir sebagai manusia di dunia juga menaungi dan menjilai kita karena Yesus lahir karena Maria dikandungi oleh roh kudus. Semoga Tuhan memberkati kita.